oke semuanya langsung aja kita masuk ke tutorialnya langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi capcard pilih proyek baru pilih foto masukin dua foto dan untuk semua mentahnya ini bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi aku kalau udah pilih tambah nah disini tuh kalian pilih rasio pilih perbandingan 9 banding 16 ini kemudian pilih checklist disini pilih audio pilih di ekstrak nah disini tuh kalian masukin lagi musiknya kemudian pilih import suara saja nah untuk musiknya ini bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi video ya temen-temen nah oke kalau udah seperti ini klik foto pertama atur durasinya hingga 3.0 detik klik foto kedua atur durasinya hingga di akhir musik nah oke kalau udah untuk akhirnya ini kalian hapus saja kemudian klik fotonya pilih animasi pilih keluar pilih yang bagian pudar keluar nah durasinya 0.5 detik kemudian pilih checklist kemudian kembali lagi ke awalan klik foto pertama pilih animasi pilih masuk pilih yang pudar masuk durasinya 0.5 detik kemudian pilih checklist nah oke kalau udah seperti ini diantara foto pertama dan foto yang kedua ini di tengah-tengahnya kan ada kotak putih nah kotak putih ini kalian klik pilih pergerakan pilih yang bagian guncang durasinya 0.9 detik kemudian pilih checklist nah oke kalau udah seperti ini kembali lagi ke awalan nah disini pilih overlay pilih tambahkan overlay pilih foto masukin mentahan tanda tanya ini kemudian pilih tambah pilih campuran pilih filter pilih checklist nah oke kalau udah seperti ini untuk mentahan tanda tanyanya ini tinggal kalian perkecil aja kira-kira segini kemudian sesuaikan durasinya dengan foto pertama nah setelah itu di sebelah kanan overlay tanda tanya ini pilih lagi tambahkan overlay nah disini tuh kalian masukin mentahan tanda seru ini kemudian pilih tambah pilih campuran pilih filter pilih checklist nah oke kalau udah seperti ini untuk mentahan overlaynya ini tinggal kalian perkecil aja nah kira-kira segini samakan dengan overlay tanda tanya pertama tadi ya temen-temen nah oke kalau udah seperti ini tinggal kalian atur aja durasi untuk mentahan tanda serunya ini hingga di akhir musik nah oke kalau udah seperti ini kembali lagi ke awalan nah disini tuh bisa kalian pilih lagi bagian efek pilih efek video pilih yang bagian distorsi pilih yang distorsi ya pilih checklist pilih sesuaikan nah untuk durasinya ini udah aku tulis di samping video kalian tinggal ikutin aja ya temen-temen nah kemudian pilih checklist nah pilih objek pilih semua video pilih checklist nah oke untuk efeknya ini tinggal kalian tarik aja hingga di akhir musik kemudian kita kembali lagi ke awalan nah disini pilih yang bagian filter pilih yang bagian hitam putih pilih yang bagian hutan hitam ini nah durasinya itu 35 kemudian pilih checklist kemudian pilih sesuaikan untuk durasinya ini udah aku tulis di samping video kalian tinggal ikutin aja ya temen-temen nah oke kalau udah seperti ini tinggal kalian tarik aja filternya ini hingga di akhir musik nah oke temen-temen ini udah selesai tinggal kalian explore aja sebagai template kalian kalau dirasa masih kurang tinggal kalian tambahkan efek atau filter lainnya agar hasilnya lebih bagus oke guys sekian dulu video tutorial dari aku thank you for watching and see you in the next video bye bye